. Legenda pendekar Garuda, karya Aldivo Febriansyah. Sahabat pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-64. Selamat mendengarkan. Widura kembali mendarat di atas batu yang sama. Sebenarnya Widura bisa saja melepaskan serangan saat dirinya mengambang di udara. Lesatan bola api tentu paling tidak menghabisi tiga atau lima orang prajurit itu. Namun Widura mengurungkan niatnya karena serangan itu menyebabkan kerusakan pada bangunan desa ini. Hal itu tentu akan membuat keinginan mereka menjadi sebuah kota kecil akan tertunda. Di sisi lain serangan bola api juga bisa memakan korban orang-orang yang tidak bersalah. Jika kemampuan kalian hanya seperti itu lebih baik mundur, aku sedang tidak ingin membunuh ataupun membuat kerusakan, akan sangat disayangkan bukan merusak bangunan desa ini dan menunda keinginan kalian berkembang menjadi kota kecil, ucap Widura. Mereka semua diam membisu, mereka tentu sudah menyadari hal itu, namun mereka juga tidak memiliki pilihan lain selain kembali menggempur Widura hingga titik darah penghabisan. Widura yang melihat hal itu hanya menggelengkan kepalanya dengan pelan, dia sudah jelas memperingatkan lawannya itu, tapi tetap saja masih kekeh menyerang dirinya. Widura mengumpulkan aura bergabungnya dan melepaskan dengan keras hingga membuat puluhan prajurit itu terhempas mundur. Akan aku buat lautan darah hari ini, ingatlah kalian mati atas nama kesetiaan kepada tuanmu dan juga membela atas nama kejahatan dan kedustaan, Widura menarik pedangnya dan mengalirkan tenaga dalam yang besar. Dalam satu tarikan napas saja, Widura melesat dengan cepat menyerang pasukan dan prajurit di bawah komando nojang. Widura tidak membutuhkan waktu lama untuk menghabisi setengah dari prajurit itu, dia memang dangan sengaja menyisakan setengah dari pasukan itu karena jika dia membunuh mereka secara menyeluruh, maka akan membuat kekuatan desa riak danau berkurang drastis. Setengah dari mereka yang tersisa saat ini sedang dilanda ketakutan yang luar biasa, mereka bahkan tanpa sadar menjatuhkan pedang dari geng gaman tangannya. Nojang yang melihat hal itu tidak kalah buruk dengan pasukannya, dia tentu sudah menyadari jika sudah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya dia singgung. Widura mengarahkan pandangannya ke arah nojang yang sadang berdiri dengan kaki dan tangan yang tidak berhenti bergetar, tidak ada lagi raut wajah dan sorot kesombongan di matanya, saat ini yang ada hanya wajah yang dipenuhi rasa takut. Dan kau berhati-hatilah dan nikmati hidupmu yang tinggal menghitung hari lagi. Hahaha, sebelum pedangku ini memenggal kepalamu, Widura melepaskan aura yang besar untuk menekan nojang lebih jauh, sebelum dia berjalan meninggalkan nojang dan kembali masuk ke dalam penginapan yang dia sewa, tanpa memperdulikan nojang yang terus berdiri dengan rasa takut. Tanpa nojang sadari celana yang dia gunakan sudah basah, semua warga yang melihat hal itu tertawa kecil. Dia sudah besar, tapi masih kencing dalam celana, memalukan, seorang anak kecil bersuara, sebelum sedetik kemudian seorang wanita paruh baya menutup mulutnya dan membawanya menjauh dari lokasi itu. Nojang baru menyadari hal itu setelah mendengar ucapan anak kecil itu. Namun, dia kali ini tidak terlalu memperdulikan ucapan anak kecil itu. Dia dengan segera memutar balik badannya dan segera berlari, tanpa memperdulikan lagi celananya yang basah dan para warga yang sedang menertawakan dirinya. Jika sebelumnya nojang pasti akan marah besar dan segera memerintahkan prajurit untuk memenggal kepala warga yang menertawakan dirinya, namun kali ini dia tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal itu karena ada sosok widura yang mengawasi dirinya. Kedatangan nojang disambut oleh beberapa prajurit penjaga. Mereka tentu terkejut melihat tuan muda kebanggaan mereka pulang dengan raut wajah pucat dan dipenuhi ketakutan. Apa yang terjadi tuan muda? Tanya prajurit itu sembari membantu nojang berjalan. Nojang meminta prajurit itu untuk segera menuntunnya ke arah kamarnya. Prajurit itu segera menganggup mengerti. Dia dengan segera menuntun nojang menuju kediamannya. Dia sebelumnya sudah memberi isyarat untuk melaporkan hal ini kepada pembesar amper. Prajurit itu dengan segera bergerak cepat ke arah ruangan pribadi milik pembesar amper. Lapor tuan. Tuan muda nojang kembali dengan kondisi yang memprihatinkan dan tanpa ada prajurit yang mengawal dirinya saat kembali. Lapor prajurit itu. Kerak meja di harapan amper terbelah menjadi dua bagian di hantaman pukulan tangan kanan amper. Hal itu dikarenakan mendengar laporan dari prajuritnya itu. Siapa yang berani melukai putra kesayanganku dan menebar perang terhadap pembesaran amper di desa ini, ucap amper yang diarahkan kepada prajurit itu. Hamba tidak tahu tuan. Jawab prajurit itu. Ah bedebah, kaki amper segera saja menghantam tubuh prajurit itu. Dia dengan segera berjalan ke arah kamar milik putra bungsunya itu. Derap kakinya terasa cepat dan terburu-buru. Dia dengan cepat menuju kamar milik putranya itu. Dia bahkan segera saja menemukan putranya yang terbaring dengan wajah penuh akan ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi putraku? Tanya amper kepada putranya itu, nojang. Nojang hanya diam membisu. Dia tidak membuka suara meskipun amper bertanya berkali-kali. Dia tetap memilih membisu. Amper yang semakin geram melihat kondisi putranya langsung menemui para prajurit yang baru saja dengan kondisi yang tidak berbeda jauh dengan putranya, nojang. Ceritakan kepadaku apa yang sebenarnya, tanya amper. Prajurit itu terdiam beberapa saat sebelum memberanikan dirinya membuka suara untuk menceritakan semua yang terjadi di pusat desa riak danau. Tentu tidak lupa pada ancaman widura kepada nojang hingga membuat nojang kencing dalam celana karena merasakan ketakutan yang luar biasa. Amper yang mendengar hal itu tentu merasa murka. Dia tidak menduga akan ada orang yang berani mempermalukan putranya itu, bahkan membuatnya merasa begitu ketakutan. Kurang ajar, setan kurap, laki-laki itu benar-benar ingin mati. Akan kubuat dimenyesal telah melakukan hal ini kepada keluarga pembesar Amper, ucap Amper sembari menggenggam tinjunya. Tungkau, panggil Amper dengan keras. Beberapa saat kemudian seorang laki-laki kisaran berumur 40 tahun datang menghadap Amper. Tuan memanggil saya, ucap Tungkau, siapkan pasukan terbaik yang kita miliki. Aku ingin membuat perhitungan kepada pemuda yang sudah menghajar dan mempermalukan putraku, akan kubuat dimenyesal, seru Amper. Baik Tuan, aku akan mempersiapkan pasukan terbaik yang kita miliki saat ini. Tungkau segera undur diri untuk mempersiapkan pasukan terbaik yang dimiliki oleh pembesar Amper. Tidak membutuhkan waktu lama 100 prajurit terlatih sudah berdiri di kediaman milik pembesar Amper. Semua prajurit tampak sudah bersikap dengan baju perang dan senjata di punggung dan pinggang prajurit. Mereka tentu tidak tahu ada masalah apa sehingga mereka segera diperintahkan untuk bersiap maju ke medan perang. Semua pasukan sudah siap tahun. Tungkau melapor kepada Amper yang tampak juga sudah bersiap dengan jubah kebanggaannya. Bagus, sekarang kembali ke pasukanmu dan tunggu perintah dariku dan kita ak mulai bergerak, ucap Amper. Tungkau segera undur diri dan segera kembali bergerak ke tempat pasukannya di depan kediaman Amper. Mereka mulai bergerak saat Amper memberikan perintah. Mereka semua diperintahkan untuk mengepung penginapan yang dimiliki desa Riak Danau. Tidak membutuhkan waktu lama pasukan prajurit milik pembesar Amper sudah mengepung penginapan itu. Semua yang berada di dalam penginapan dibuat gempar, semua tamu saat ini dilanda ketakutan saat menyadari penginapan ini sudah dikepung. Semua tenang, aku akan menyelesaikan semua ini dengan cepat, jadi kalian tidak usah terlalu takut, ucap Widura sembari berjalan keluar penginapan. Sahrul Alis tampak mengikuti langkah dari Widura. Widura menemukan banyaknya prajurit yang saat ini menggenggam erat pedang yang terhunus. Rupanya ancamanku tadi tidak kalian idahkan, datang kemari hanya untuk mengantar nyawa saja, memalukan, ucap Widura. Rupanya cece nguk kecil ini yang membuat masalah dengan puteraku, kau sudah bosan hidup anak muda, seru Amper. Aku tidak tahu ternyata kau juga pandai membual, apakah kau yakin dengan kemampuan setara pendekar bumi mampu mengalahkan diriku bahkan dengan semua pasukanmu saja kemungkinan kalian menang hanya 20 persen? Tidak sampai seperempat kemungkinan, ucap Widura. Amper hanya mendengar hal itu hanya tertawa dengan lantang dan segera diikuti oleh para prajurit di belakangnya. Dengarkan aku, segera habisi pemuda itu, perintah Amper kepada prajuritnya. Semua prajurit itu segera saja melesat menyerang Widura. Widura dengan cepat melepaskan aura bertarung miliknya hingga membuat pasukan yang mencoba menyerang dirinya harus puas terpental jauh ke belakang. Bersamaan dengan itu, Widura segera saja menarik pedangnya dan melesat cepat ke arah para prajurit itu. Setiap ayunan pedang Widura selalu berhasil mencabut nyawa para prajurit itu tampak sempat menghindar ataupun berteriak minta tolong. Mereka semua tewas dengan posisi kepala yang terpisah dari tubuhnya. Amper dan Tungkau yang melihat hal itu mencoba mengucek matanya dan mencubit bagian tubuh berharap jika semua ini adalah hanya sebuah mimpi. Dalam waktu relatif singkat seratus prajurit itu semuanya sudah meregang nyawa dengan cara yang sama, yaitu bagian kepala yang terpisah dari tubuhnya. Apakah kita sudah menyinggung orang yang salah Tuhan? Aku memiliki firasat pemuda itu memiliki orang kuat di belakangnya dan memiliki latar belakang yang tidak biasa. Menurutku tidak baik jika menyinggung dia terlalu dalam Tuhan, ucap Tungkau memperingatkan Amper. Namun Amper sudah tidak terlalu memperdulikan ucapan dari Tungkau, dia sudah memiliki dendam besar terhadap Widura, dia mungkin tidak akan puas sebelum dirinya berhasil menghabisi Widura. Tungkau, segera tarik busur panahmu dan bidik tepat ke arah jantung pemuda itu, perintah Amper. Tungkau yang tidak memiliki pilihan lain segera menarik anak panahnya, sedetik kemudian tiga anak panah melesat cepat ke arah Widura. Widura yang menyadari hal itu tentu tidak mengalami kesulitan menghindari setiap serangan dari tiga anak panah itu. Gerakan cepatnya dapat membuatnya dengan sangat mudah menghindari serangan dari Tungkau. Seranganmu masih sangat lamban, jadi jangan pernah bermimpi bisa membunuhku dengan busur panahmu itu, ucap Widura yang diarahkan kepada Tungkau serta tekanan aura bertarungnya berhasil membuat Tungkau bergedik ngeri hingga membuatnya mengambil langkah mundur. Pedang pemusnah jiwa level I, angin peremuk Sukma. Widura B pindah tempat dengan cepat dan melepaskan serangan dasyat ke arah Tungkau, bersamaan dengan itu Tungkau jatuh berlutut dan kehilangan nyawanya. Sekarang giliranmu tua bangka, Ampere yang melihat Tungkau mati dengan begitu mudah dan mengenaskan tentu sadar jika pemuda di hadapannya ini memiliki kekuatan yang besar atau minimal kekuatan seorang pendekar langit. Menyadari hal itu Ampere berkeringat dingin, dia benar-benar sudah menyinggung orang yang salah tidak ada jalan selamat untuk dirinya. Meskipun harus meminta bantuan dua pembesar desa lainnya, mereka tetap juga akan kalah karena seorang pendekar langit akan sangat sulit dikalahkan bahkan dengan tiga orang pendekar bumi yang secara kebetulan saja mampu menembus tingkatan itu. Ampere tentu menyadari satu-satunya jalan selamat untuk dirinya adalah meminta maaf dan mengharapkan belas kasih dari pemuda yang sudah dia singgung. Ah ah anak muda, aku rasa ada kesalahpahaman di antara kita, ucap Ampere membuka suara. Kesalahpahaman ya, aku rasa tidak, kau sudah jelas datang untuk nyawaku, seru Widura dengan lantang. Ucapan Widura tentu meninggalkan rasa takut yang mendalam pada diri Ampere, dia benar-benar mengutuk kebodohan dirinya dan tidak mendengarkan saran dari Tungkau beberapa saat yang lalu. Ampunilah diriku dengan kebesaran yang kau miliki tuan muda yang agung, ucap Ampere sembari berlutut tidak jauh dari Widura. Beginikah cara kesatria, ah tidak beginikah cara pembesar Ampere, menjilat ludahnya sendiri, ejek Widura. Ampere yang mendengar hal itu diam, membisu, dia tentu mengerti maksud dari ucapan dan ejekan dari Widura, namun sekali lagi dia juga menyadari jika tidak ada cara lain untuk selamat kecuali memohon ampun. Maafkan atas kebodohan dan kebutaan diriku hingga tidak mampu melihat kebesaran tuan muda ya mulia, Ampere memelas kepada Widura. Hahaha, seharusnya kau sadar jika di atas langit masih ada langit dan di atas yang kuat masih ada yang terkuat, jadi tiadalah gunanya kau untuk sombong dan menganggap rendah orang-orang di sekitarmu, ucap Widura. Hamba mohon ampun tuan muda, berilah hamba kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan yang telah aku lakukan, pinta Ampere. Kesempatan kedua ya, setelah kau diberi kesempatan kedua kau akan menikam diriku dari belakang, Wisuda langsung menghantam tubuh Ampere dengan tendangan yang keras hingga membuatnya terpental jauh ke belakang. Apa maksudnya tuan, aku tidak mengerti, ucap Ampere. Hahaha, aku tidak bodoh seperti dirimu, apa kau pikir aku tidak tahu tangan kirimu sejak tadi menggenggam erat keris dan bersiap menghujam tubuhku saat aku lengah. Sekali lagi sebuah tendangan keras mendarat di tubuh laki-laki itu, Ampere kembali terpental jauh ke belakang memegangi dadanya yang terasa sakit dan nyeri. Ampere tentu tidak menduga jika Widura menyadari niat busuknya itu, dia memang berencana untuk menikam Widura saat lengah. Aku sungguh tidak ingin membuat tangan ini bersimbah darah, tapi kalian yang memancing diriku, kau harus tahu sekali aku mulai, Aku tidak akan berhenti sebelum semua lawanku tewas, ucap Widura. Ampere yang mendengar hal itu tentu semakin ketakutan. Dia tidak menduga jika harus berurusan dengan pemuda yang haus darah, dia mencoba untuk berdiri dan mencoba lari. Namun kakinya terasa bergetar dan tidak mampu bahkan manahan tumpuan tubuhnya. Tidak ada jalan selamat untuk dirimu, hari ini adalah hari kematianmu. Pedang pemusnah jiwa level E, angin peremuk jiwa. Widura bergerak cepat ke arah Ampere dan pedangnya dengan segera berlumur darah dan merenggut nyawa dari Ampere. Semua orang yang melihat hal itu bergedik ngeri dan menatap Widura dengan rasa takut yang teramatkan. Di sisi lain, mereka merasa senang akhirnya sang pembesar yang selalu menebar ketakutan kepada mereka mati. Namun mereka tentu takut akan kehadiran sang iblis haus darah. Widura tentu menyadari tatapan dan sorot mata ketakutan dari para warga desa riak danau akhirnya memilih melompat tinggi kembali ke kamar penginapan yang dipesannya. Setiba di kamar penginapannya, Widura langsung mengambil posisi duduk bersilah dan melakukan meditasi untuk mengembalikan pikirannya agar dapat berpikir dengan jernih. Meditasi yang awalnya hanya dilakukan Widura beberapa saat saja, tanpa sadar membawanya berpindah tempat dan memasuki posisi semedi atau tapa berata. Bam! Sebuah pukulan berkekuatan besar menghantam tubuh Widura yang masih dalam posisi duduk bersilah hingga membuatnya terpental jauh ke belakang. Widura memegangi dadanya yang terasa begitu sakit dan nyeri akibat hantaman serangan tersebut, namun dia dengan cepat memasang posisi sigap dan dengan kuda-kuda tarung yang sempurna. Apa salahku dan bukankah kau leluhurku serunting sakti? Ucap Widura. Laki-laki muda yang disebut Widura sebagai leluhurnya itu tersenyum tipis dan penuh ejekan terhadap Widura. Bersamaan dengan itu aura bertarung milik laki-laki muda bernama serunting sakti itu menekan tubuh Widura. Apa aku tidak salah dengar? Kau masih menganggap diriku leluhurmu? Apa dengan sifat iblismu sekarang kau masih pantas menjadi keturunanku? Heh memalukan sekali bukan? Ucap serunting sakti. Widura masih tidak mengerti dengan arah ucapan dari serunting sakti. Dia menggaruk kepalanya yang tidak gatal karena masih tetap tidak paham kemana arah pembicaraan dari serunting sakti. Aku benar-benar tidak mengerti, apalagi tentang diriku yang disebut memiliki sifat iblis, tanya Widura sembari mencoba menstabilkan tubuhnya yang terus ditekan oleh serunting sakti menggunakan aura bertarung miliknya. Hahaha masih tidak mengerti rupanya, mungkin hukuman akan membuatmu mengerti. Serunting sakti kembali melepaskan pukulan dan serangan tapak ke arah Widura. Widura tidak dapat bereaksi dengan baik untuk menghindari dua serangan beruntun dari serunting sakti. Alhasil Widura harus puas kembali terpental jauh ke belakang. Kali ini tampak darah menetes dari celah bibirnya. Serangan yang dilepaskan oleh serunting sakti jelas sudah dialirkan tenaga dalam yang cukup besar. Widura kembali berdiri. Dia dengan sigap memasang kuda-kuda tarungnya yang sempurna. Aku ingin melihat sudah sehebat apa dirimu sehingga membuatmu menjadi iblis, ucap seruntini sakti. Sedetik kemudian serunting sakti sudah berpindah tempat dengan cepat ke hadapan Widura. Dia dengan segera melepaskan serangan ke arah Widura, kombinasi pukulan dan serangan tapak membuat Widura kewalahan. Widura bahkan tidak mampu membuat serangan balik. Setelah cukup lama, serangan tapak dan pukulan suling milik serunting sekali lagi berhasil membuat Widura terpental jauh ke belakang. Kali ini Widura mementahkan darah segar yang banyak. Dia tentu tidak menduga jika leluhurnya itu menyerang dirinya dengan begitu brutal lagi beringas. Hahaha, hanya begini kekuatanmu dan sudah membuatmu menjadi iblis, memalukan. Apa maksudnya aku menjadi iblis? Widura menekankan ucapannya di ujung kalimatnya itu. Lihatlah, betapa banyaknya nyawa orang-orang tidak bersalah mati karena dirimu. Mungkin kau tidak berpikir bagaimana nasib keluarga mereka setelah kematian tulang punggung keluarga mereka, jawab serunting sakti. Widura terdiam dan membisu mendengar ucapan dari serunting sakti. Sekarang dia mengerti arah pembicaraan dari serunting sakti. Aku dan tujuh manusia harimau memberimu kekuatan dan tubuh istimewa bukan untuk melihat dirimu menjadi iblis, tapi kami berharap kau dapat menciptakan dunia tanpa adanya pertumpahan darah dan mencegah datangnya utusan iblis. Namun sejauh yang aku lihat dari pertarunganmu beberapa saat yang lalu, kau tidak ubahnya seorang iblis yang tidak lagi memiliki belas kasih, ucap serunting sakti. Widura yang mendengar hal itu hanya tertegun kaget. Dia tidak menduga jika dia saat ini sudah memiliki sifat bak iblis di mata leluhurnya sendiri. Widura tetap memilih diam. Dia tidak melakukan pembelaan ataupun yang lainnya karena dia sudah menyadari jika dia sudah melakukan sesuatu yang jelas salah. Apa kau sudah memahami di mana letak kesalahanmu? Aku ingin sekali rasanya membunuhmu, tapi tentu saja harimau ketujuh itu akan mencegah niatku ini. Widura hanya membalas ucapan dari serunting sakti dengan anggukan kepala. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Di satu sisi dia tentu menyesali semua perbuatannya itu. Dia yang diamantakan langit untuk menghentikan turunnya utusan iblis dan sekarang malah dia yang akan menyerupai iblis itu. Hahaha, kau tahu, semua orang pernah melakukan kesalahan dan akan selalu ada jalan untuk kembali. Ingat satu hal yang harus kau pegang, janganlah membunuh untuk kepuasaan diri, namun lebih kekepentingan orang banyak, ucap serunting sakti. Apa kau mengerti dengan semua yang baru saja aku ucapkan itu? Tanya serunting sakti. Widura kembali menganggukkan kepalanya. Dia tidak memiliki keberanian membuka suara setelah menyadari kealahan dan kekeliruan yang sudah dilakukan. Sekarang Widura menyadari jika dia bukan tidak boleh membunuh. Namun dia tidak boleh membunuh nyawa orang-orang-orang yang bergerak di bawah komando suatu pasukan yang tidak memiliki keberanian menolak perintah pemimpin mereka sementara mereka sudah tidak ingin bertarung lagi. Renungkan semua kesalahanmu dan jangan sampai kau mengulangi semuanya untuk kedua kalinya. Jadikan ini yang terakhir, apakah kau mengerti? Tanya serunting sakti. Aku mengerti, aku tidak akan mengulangi hal ini untuk kedua kalinya, ucap Widura. Bagus-bagus, ingat kami mengandalkan dirimu untuk mencegah utusan iblis itu tiba dan menghabisi mereka sebelum membuat kerusakan. Setelah itu tubuh dari serunting sakti menghilang menjadi butiran kecil. Bersamaan dengan itu penglihatan dari Widura menjadi buram dan beberapa detik kemudian matanya sepenuhnya tertutup serta kehilangan kesadarannya. Sahrul tampak terus berlatih kuda-kuda dasar dan beberapa dasar ilmu kanuragan, seperti tendangan, pukulan, dan olah pernafasan. Gerakan dari Sahrul Alis masih terlihat kaku dan hati-hati. Tempo lambat dan kaku membuat gerakan dadis Sahrul Alis kurang tampak luwes di mata orang yang melihatnya. Sahrul Alis terus berlatih sepanjang hari. Dia tidak terlalu peduli dengan keributan yang sedang terjadi di bawah sana. Selama tidak menganggu dirinya atau tidak membahayakan Widura, maka mereka bukalah sebuah ancaman untuk Sahrul Alis. Sahrul Alis baru beranjak dari posisinya saat merasakan perutnya perlu diisi amunsi. Dia menemukan Widura masih dalam posisi semedi yang mendalam. Akhirnya Sahrul Alis memilih turun ke bawah mencari makanan seorang diri karena tidak tega membangunkan Widura dari semedinya. Sahrul Alis melangkahkan kakinya menyusuri desa Riak Danau. Dia berencana mengunjungi rumah makan yang dia datangi bersama dengan Widura Tempo hari yang lalu. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Sahrul Alis saat ini sudah tiba di rumah makan tersebut, seorang gadis pelayan yang sama tampak menyambut kedatangan dirinya. Aku ingin satu sup ayam dan satu teh hangat, ucap Sahrul Alis kepada pelayan itu. Pelayan itu tersenyum kecil dan langsung undur diri ke belakang untuk menyiapkan makanan yang dipesan oleh Sahrul Alis. Sembari menunggu Sahrul Alis kembali membuka lontar pemberian dari Widura, dia kembali membaca semua petunjuk yang ada tampak melewatkan barang satu garis pun. Sahrul Alis akhirnya memilih melakukan oleh pernapasan sembari menunggu pesanannya tiba. Hal itu dia lakukan karena untuk dapat menghimpun tenaga dalam diperlukan olah pernapasan yang baik sehingga kemajuan putaran tenaga dalam kedepannya akan jauh lebih baik dari mereka yang olah pernapasan tidak cukup baik. Aku harus menjadi pendekar yang hebat dan membanggakan guru, serta membuatnya tidak salah mengangkat dirimu menjadi muridnya, tekat Sahrul Alis di dalam hatinya. Beberapa saat kemudian makanan yang dipesan oleh Sahrul Alis sudah tiba, dia dengan segera melahap semuanya dengan cepat karena saat ini dia sudah benar-benar merasa lapar. Tidak membutuhkan waktu yang lama satu sup ayam itu sudah habis dilahap oleh Sahrul Alis tanpa sisa sedikitpun, kecuali tulang belulang saja. Sahrul Alis kembali memesan tiga ekor ayam panggang untuk dia bawa ke penginapan, tiga ekor ayam panggang itu diperuntuhan untuk sang guru, Widura. Sahrul Alis memilih melanjutkan perjalanan berkeliling desa Riak Danau, desa ini sedikit lebih sepi dari saat mereka tiba. Sahrul Alis tentu mengerti setelah pertarungan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Widura, para warga memilih berdiam diri di rumah karena takut jika nyawa mereka akan menjadi target selanjutnya dari Widura. Sahrul Alis tidak terlalu mengambil pusing hal itu, dia tentu masih dengan semangat mengelilingi desa Riak Danau. Langkah kaki yang diikuti siulan membuat dia tampak seperti laki-laki paling bahagia di muka bumi ini. Sahrul Alis menghentikan langkah kakinya tepat di depan bangunan kecil yang yang berada di ujung desa Riak Danau. Dia atas bangunan itu bertuliskan tabib Suwanto dan toko obat Suwanto. Sahrul Alis merasa tertarik, dia dengan segera melangkahkan kakinya memasuki bangunan itu. Kedatangannya disambut oleh seorak laki-laki tua yang menggunakan pakaian khas tabib dan mengeluarkan bau obat-obatan dari tubuh laki-laki tua itu. Sahrul Alis tentu sudah dapat menduga jika laki-laki di hadapannya saat ini adalah tabib Suwanto pemilik dari bangunan kecil nan sederhana ini. Selamat datang tuan, ah sudah lama sekali aku tidak kedatangan pengunjung. Sambut laki-laki tua itu yang bernama Suwanto. Aku tertarik setelah melihat tulisan di atas bangunan ini, jika aku boleh tahu laki-laki di hadapanku saat ini adalah tabib Suwanto, bukan, ucap Sahrul Alis yang diikuti sebuah pertanyaan di akhir ucapannya. Kau tepat sekali, akulah tabib Suwanto. Aku yakin kau sangat jenius sehingga memiliki insting yang bagus untuk mampir di toko kecilku ini, balas tabib Suwanto dengan senyum ramah dan bersahabat. Aku hanya tertarik dengan obat-obatan paman tabib, bukan seorang jenius seperti yang kau katakan itu, ucap Sahrul Alis dengan senyum ramahnya. Suwanto mengajak Sahrul Alis masuk ke dalam ruangan pribadinya. Dia mulai menyukai Sahrul Alis yang menyukai dunia pengobatan karena sudah sangat jarang menemukan pemuda yang menyukai dunia pengobatan. Aku tidak menduga jika masih ada anak muda seperti dirimu yang menyukai dunia pengobatan, ucap Suwanto. Hem entahlah paman, aku hanya menuriti hatiku yang menyukai dunia pengobatan dan aku juga berpikir untuk menjadi tabib seperti paman dan tentu saja menjadi seorang pendekar berbakat yang membela kebenaran atas nama keadilan, balas Sahrul Alis. Aku semakin menyukai munak, tidak banyak orang yang bersedia menjadi tabib karena selalu dipandang rendah oleh orang banyak, tabib berbeda dengan pendekar. Suwanto berjalan ke sebuah meja kecil yang berada di ujung ruangan, meja kecil yang tampak sudah kumal dan berdebu karena terlalu lama tidak dibersihkan. Suwanto lantas mengambil sebuah buku kecil yang sepertinya sudah berusia puluhan tahun dan sudah cukup lama pula tidak tersentuh. Sahrul Alis tampak mengikuti langkah Suwanto. Dia memperhatikan banyak hal dari ruangan itu, ruangan yang mengeluarkan bau obat-obatan dan beberapa tanaman obat tumbuh dengan subur di pot-pot di dalam ruangan itu. Kemarilah, panggil Suwanto. Widura yang mendengar hal itu tentu langsung berjalan cepat ke arah Suwanto. Aku sudah menyimpan kitab seribu satu pengobatan ini sudah sangat lama dan menunggu orang yang tepat untuk mewarisinya, dan saat ini aku sudah menemukan pewaris tepat di hadapanku, ucap Suwanto. Sahrul Alis yang mendengar hal itu tentu terkejut. Dia tidak menduga jika Suwanto akan memberikan dia sebuah kitab yang dulunya melegenda di tanah Nusantara dan diperebutkan oleh ribuan pendekar. Sahrul Alis tentu mengetahui tentang kitab itu karena dia pernah mendengar cerita tentang kitab itu saat masih hidup bersama pertapa tua di pedalaman hutan. Paman Tabib, aku tidak dapat menerimanya. Kita belum terlalu mengenal satu sama lainnya, dan aku juga belum tentu orang yang Paman Tabib tunggu, ucap Sahrul Alis menolak halus pemberian dari Suwanto. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, El Genda Pendekar Garuda, karya Aldivo Febriansyah. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.